Jajaran Polsek Sekabupaten Banyuwangi menggelar operasi kenalpot Brong sesuai instruksi Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Nanang Haryono. Pengendara roda 2 yang terjaring operasi diwajibkan mengganti kenalpot standar serta dapat memperlihatkan surat-surat kendaraannya, sedangkan kenalpot Brongnya disita untuk dimusnahkan. Bertajuk Barong Banyuwangi Anti Kenalpot Brong, jajaran Polsek Sekabupaten Banyuwangi menggelar operasi tersebut. Operasi kenalpot Brong digelar tanpa batas yang ditentukan. Selain itu, operasi menyesuaikan kondisi pasukan dan juga lingkungan, mengingat pada tahun ini masih masa kampanye. Pengendara yang terjaring operasi ini diwajibkan mengganti kenalpot standar dan dapat menunjukkan surat-surat kendaraannya, sedangkan untuk kenalpotnya disita untuk dimusnahkan. Salah satu Polsek yang menggelar operasi tersebut yaitu Polsek Serono dan hingga saat ini sudah menjaring setidaknya 8 kendaraan, sedangkan 2 kendaraan masih diamankan lantaran belum mengganti kenalpot standar dan belum dapat menunjukkan surat-suratnya. Kapolsek Serono AKP Hendrik C.H. menjelaskan, operasi ini merupakan atas laporan dan keresahan masyarakat yang terganggu. Sehingga Polresta Banyuwangi menginstruksikan jajaran Polsek Sekabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan operasi tersebut. Harapannya saya selaku Kapolsek Serono meminta kepada seluruh masyarakat untuk kiranya mematli peraturan perundang-undangan tentang penggunaan daripada kendaraan bermotor dalam hal yang memiliki kendaraan masih menggunakan kenalpot standar, sehingga tidak mengganggu dan meresahkan masyarakat. Kami sudah melakukan penangkapan dan kemudian melakukan pembinaan berlebih 8 kendaraan roda. Untuk operasi ini serentak seluruh jajaran Polresta Banyuwangi melakukan kegiatan operasi untuk laporan perundang. Kami melakukan kegiatan tersebut dengan melakukan pembinaan, peneguran pembinaan, kemudian meminta kepada pemilik motor untuk menunjukkan surat-surat dan kemudian mengganti dari kenalpot berong dan dari kenalpot standar. Kemudian kami menyerahkan kembali kendaraan itu kepada pemilik. Untuk kenalpot berong kami sita, kami anuang dikendara di kantor dan kemudian kami akan melakukan pemusnahan. Selain Polsek Serono seperti Polsek Genteng yang juga dapat mengamankan satu kendaraan, sedangkan Polsek Gambiran pada malam minggu kemarin juga berhasil mengamankan puluhan kendaraan yang menggunakan kenalpot berong. Dan Eka CTV